Oke, kita kembali lagi di segmen yang kedua, Touch Up on Stradis TV. Sahabat Touch Up, penjelasan di segmen pertama tadi, gimana menurut sahabat Touch Up, mudahkan untuk pengaplikasi yang make up itu. Nah sekarang, kenapa sih kita harus ber-make up, sahabat Touch Up? Nah, kenapa kita harus ber-make up? Karena make up itu akan melindungi kulit wajah kita, yang mana kulit wajah kita akan terkena sinar matahari, sehingga akan melindungi bintik-bintik ataupun rusak di area kulit wajah kita yang bagian epidemi. Nah, untuk mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam kulit wajah kita, kita hidup ini dengan Cosmating. Salah satunya, kolom berat, kemudian ini tadi dengan make up itu sendiri. Karena make up, selain untuk memberikan kesan kita lebih segar, lebih fresh, memberikan kesan kita lebih tampil, percaya diri. Jadi, untuk Touch Up itu sendiri, kegunaan dari Cosmetic itu sendiri. Kenapa ada yang seperti namanya eyeshadow, bedak, misti, itu masing-masing mempunyai tujuan untuk memberikan kesan kepada wajah kita. Masa yang terpenting, penggunaan dari Cosmetic tersebut benar adanya. Pempaikasiannya lebih teratur, kemudian mengaplikasinya sesuai dengan waktu yang akan kita jalani. Di hari-hari, di saat kita bekerja, di saat kita beraktifitas. Apakah tidur pagi hari, atau siang hari, atau malam hari. Make up tersebut sangat multifungsi. Untuk make up itu sendiri, lebih jauh lagi kita akan membahas bagaimanakah cara penggunaan Cosmetic. Kemudian, melihat Cosmetic itu sendiri, kapan itu akan berakhir, itu karena sangat penting bagi sahabat. Bagaimana untuk mengetahui dari Expire, atau tanggal kadar luar saat Cosmetic itu sendiri. Karena itu cukup berbahaya untuk kulit kita, apabila penggunaan Cosmetic pada saat kadal luar saat, tanggal kadar luar saatnya sudah tersantum di situ, tapi masih tetap dipergunakan, itu akan berpengaruh terhadap kulit kita. Makanya, berhati-hati dalam melihat, tanggal kadar luar saat itu harus tetap diperhatikan. Pembelian Cosmetic pun harus tetap memperhatikan tanggal kadar luar saat. Ya, itulah segmen kedua, sahabat Strabist TV, kita kembali setelah yang lewat berikut ini.